Selamat lebaran, meskipun agak terlambat, Minalah Ipin, Walwa Ipin, mewakili rekan-rekan FNB 9, mewakili komimpu juga, kami sampaikan mohon maaf lahir dan batin. Dan FNB kali ini adalah FNB yang pertama setelah kita libur lebaran, mudah-mudahan rekan-rekan tetap bersemangat. Dan yang kedua tentu saja adalah sebentar lagi kita akan mudah-mudahan segera dihubungkan libur lagi. Nah kali ini liburnya untuk teman-teman di infonya si nasional, tapi nanti kita konfirmasi kepada wakil dari Kemendagri, apakah jadi libur nasional atau libur untuk 171 misalnya daerah yang mengikuti Pekadar. Dan Alhamdulillah saya termasuk yang mengikuti Pekadar. Jadi sudah bisa berharap itu. Baik, rekan-rekan media, akan segera mulai acara kita. Dan saya panggil para mara sumber yang sudah hadir. Yang pertama adalah Pak, entah, Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Polri, Brigjen Polisi Rikwanto. Kami persilakan Pak Rikwanto. Di sebelah ujung nomor 2 dari ujung nomor 4. Iya. Terima kasih Pak Rikwanto sudah hadir. Yang kedua, kami undang Ibu Nur Sarifah. Beliau adalah Kepala Biro Teknis dan Bumas KPU. Kami persilakan, Ibu Nur. Ya, selamat datang, Ibu Nur. Untuk disilapak, Pak Rikwanto. Dan yang ketiga, narasumber kita dari Kemendagri, mewakili Pak Menteri adalah Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Profesor Judan Arif Fahrullah. Ini persilakan, Pak. Kita kasih tepuk tangan pada narasumber yang sudah hadir. Dan yang keempat narasumber kita, yang sudah hadir adalah Asdep 3, Dibuti 1, Polor Negri. Politik Dalam Negri, Bapak Teddy Rustandi. Kami persilakan masuk, Teddy. Ya, selamat datang. Ya, selamat datang juga. Pak Iken, Pak Tontowi dari KASP. Ya, dan satu narasumber lagi, kita sedang tunggu dari Bawaslu. Nanti kalau kita diskusi, akan kita mulai. Dan kalau hadir, bisa bergabung bersama kita. Baik, rekan-rekan, diskusi kali ini, seperti saya sampaikan tadi, adalah menyambut Pilkada Serentak di 171 daerah. Ini sangat besar. Ini adalah Pilkada Serentak yang ketiga, ya, Bu, ya. Sepanjang order reformasi ini. Baik, rekan-rekan, sebelum kita mulai, kita akan dengarkan dulu sambutan. Selamat datang dari Ibu Niken, Ibu Dirjen. Silahkan, Pak, hadir. Kami persilakan, Ibu Niken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Yang kami hormati para narasumber yang hadir pada siang hari ini. ada Profesor Yudan. Beliau adalah Dirjen. Setiap saat, beliau selalu menjadi narasumber di FNB 9 ini. Juga, Kepala Birol Multimedia, Direktur Humas Polri, Bapak Dirjen Kuwanto, Ibu Nur Syarifah dari KPU, dari Kemenkopogukam, ASJ3, Db1, politik dalam negeri, Bapak Teddy Rustendi. Dan juga para pejabat yang hadir pada hari ini. Dan khususnya teman-teman jurnalis yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang haisa. Hari ini, sekalipun hujan sejak pagi, tetapi tidak mengurangi semangat kita semua. Untuk mengangkat berbagai permasalahan, khusus hari ini kita akan membahas mengenai Pil Kadar Damai 2018 yang akan diselenggarakan tinggal dua hari lagi. Dan Pilkada Serentak ini juga menjadi hari ribu nasional untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat menggunakan hak pilihnya. Nah, Forum Perdekabarat Sembilan merupakan forum untuk mempertemukan para narasumber dengan para jurnalis di semua media masa agar mengetahui seberapa jauh kesiapan pemerintah maupun berbagai pihak di dalam Pilkada Damai. Baik itu berkaitan dengan distribusi kertas suara, kemudian juga mengenai keamanan dan berbagai hal yang berkaitan dengan Pilkada Damai. Kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber dan juga terima kasih kepada teman-teman jurnalis yang setiap saat setia mengabarkan kepada masyarakat melalui kerjakan FNB ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambaran alur di situ kita nanti akan kita mulai dari KMNK Polukang. Kita akan melihat overview penyampaian atau persiapan Pilkada tanggal 27 Juni nanti. Itu akan seperti apa? Kita tahu ada Pilkada di 171 daerah yang melikuti 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten. Nah, setelah pemaparan makronya, overview, kita akan dengarkan secara lebih teknis lagi nanti dari KMNDRI, Prof. Sudan akan memaparkan lebih detail lagi seperti yang disampaikan Ibu Neket tadi, bagaimana pemerintah sudah memutahkirkan mengakhirkan data kependudukan DP4 dan juga persiapannya sampai sejauh mana. Berikutnya nanti akan dilanjutkan pemaparan dari KPU tentang tadi logistik sekarang H-2 ini posisinya sudah sampai di mana dan daerah-daerah yang tersulit di pinggiran di Pauku kelasannya itu akan seperti apa gambarannya. Dan yang terakhir nanti kita akan dengarkan dari sisi keamanan. Dan kita berharap bahwa seperti judul yang kita harapkan, kita sampaikan, Pilkada damai. Nah, ini mudah-mudahan Pilkada kali ini kita akan berlangsung damai, aman dan ini mudah-mudahan pihak Kapkordi sudah menyiapkan segala sesuatu seperti apa. Nanti bisa kita cari, kita ditirkan lagi lanjut lagi. Baik, kita yang pertama, kita persilahkan Pak Teddy Rustandy ya, jangan sampai salah. Biasanya Teddy Rustandy, ini Teddy Rustandy. Kami persilahkan Pak Teddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun salam. Selamat siang dan salam sehatan kita semua. Om Swastiastu. Kami beri berikan kesempatan pertama untuk menyampaikan apa yang akan dibicarakan dalam mewujudkan Pilkada damai di tahun 2018 ini. Namun demikian kami menyampaikan dulu masih dalam suasana lebaran ke Juru Fitri. Mohon maaf lahir dan batin dari kami ke Menko Pelukang. Dan sebagian memang Bapak Menko diharapkan di sehari namun ada tugas yang tidak bisa tinggalkan. Kita mendugaskan kami kemari. Salam hangat dan salam hormat dari beliau disampaikan untuk seluruh kita yang hari ini disini termasuk para narasumber terutama. Dan untuk menyingkat waktu, Pak ya. Karena waktu yang diberikan cukup singkat akan kami mulai sesuai dengan waktu dan judul yang diberikan, Pak ya. Kita mulai bahwa kita mulai dengan peran ke Menko Pelukang dalam mewujudkan Pilkada damai 2018. Lanjut. Ini peran Menko Pelukang sesuai dengan terpes nomor 43 2015 bahwa Kementerian Koordinator Bidang Politi Hukum dan Keamanan Pasal 2 menerangkan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Politi Hukum dan Keamanan di tugas menyelenggarakan mengkoordinasikan mensinkronisasikan dan mengendalikan urusan Kementerian dalam penjagaan pemerintahan di bidang politik hukum dan keamanan. Sehingga disini ada peran tersedia adalah pengendalian. Namun demikian baru juga diwaspali tidak seluruhnya bisa dikendalikan. Kemudian ada pasal yang lainnya yang memuatkan tentang bantuan dan fasilitasi pemerintah di dalam hal ini mohon maafnya tidak terbaca disini kenapa-kenapa bisa melihat bahwa topres 4-3 tahun 2015 ini tentang peran kolupang yang seharusnya adalah sebagai koordinator dan menghasilkan sinkronisasi pada pelaksanaan kebijakan di bidang pemilihan umum dan partai politik. Lanjut. Anik, kemudian yang hal lain yang bisa dilihat oleh juga dari KBKM bahwa pembuatan komunikasi Kemenko-Pulhami bersama bahwa sudah pihak terkait memetakkan dan mengelola potensi konflik pelanggaran dan kerawanan penyelenggaran pilkada pemilu dalam rangka mencegah minimalisir kerawanan. Kemudian melakukan koreasi dengan pihak PORI dan TNI dengan berpodongan kepada penyelenggaran ketertiban ketentraman dan keamanan yang dikeluarkan oleh KAPORI dan Mendagri. Kemudian juga melakukan kajian dan analisi untuk memenuhi kebutuhan publik dan stakeholder terhadap informasi yang akurat dan palit. Kemudian memantapkan koordinasi horizontal dan vertical dengan kaya terkait aspek-aspek yang dapat mengganggu pelaksanaan pilkada di 2018 ini. Lanjut. Nah kami kemarin sudah melaksanakan arah konversi RBTN yang dipimpin oleh Pak Mento langsung pada hari Jumat dimana permasalahan pilkada serentak di 2018 ini mungkin sama dengan dari Modus Polri bahwa diantaranya ini ada perselisihan hasil pilkada nanti di MKR kemudian pibilangan masih adanya MPH di SESA mudah-mudahan tidak ada kemudian ada sengketa paslan mungkin yang kemarin kemudian ada politisasi ataupun neutralitas ASN adanya oknum akam yang tidak neutral neutralitas penjenggera pemiru kemudian ada politik isu politik tersara kemudian ada pibilangan tokoan itu diantaranya SESA masih ada hal yang lain lanjut nah itu isi isu krusia lainnya yang perlu diperhatikan diolah rekan-rekan sekalian kami juga ini melihat dari paparan kemarin disampaikan adanya satu kesiapan penyelenggara dalam ini KPU sudah siap mudah-mudahan tinggal dua hari lagi bisa dipenungi untuk saat ini adalah masa tenang mungkin tahapan kemarin sudah kita lagi sekarang dalam masa tenang dimana kelanjutannya tanggal 27 kita akan melaksanakan penghitung suara dari KPU kemudian kesiapan mengaksan terhadap penghitung suara dari Bawaslu mengawasi dari Kemendagri kesiapan bersedeng dengan pemerintah daerah dalam tahapan penghitung suara kemudian kesiapan pengamanan penghitung suara dari aparat keamanan dari kepolisian dan dari TNB termasuk dari KL yang terkait nantinya selanjut ini kesifat logistik terasa mudah-mudahan dari KPU sudah bisa melengkapi walaupun tadi mungkin disampaikan ada satu daerah di daerah Kalimantan Timur penghitung logistik belum tersebut mungkin saat ini sudah disalukan karena apabila ada hambatan di lapangan bisa meminta bantuan kepada pihak TNI maupun Polri dalam meristribusikan logistik biasanya ke daerah ke pulau ini yang terusakan kemudian yang lainnya ini kami sampai kami di calon tunggal saya rasa mudah-mudahan pelaksanaan mengantisipasi keamanan Pilkada TNI dan Polri di sini ada laser deteksi dini dan cegah dini saya rasa ini nanti di lapangan kita bermain kemudian pola pengamanan Polri dan TNI lanjut mengantisipasi ketenian antara TNI dalam penjalanan mobil saya saya mudah-mudahan TNI Polri tidak walaupun ada mungkin termarin sudah diselesaikan sehingga tidak jadikan polik dan tidak perlu diperdebatkan kita sama-sama sudah tahu dan sudah diberikan tindakan lanjut ini hal menonjol pada bulan Juni 2018 di Kabupaten Empat Lawang ada tim sukses yang terjadi bentroka sehingga terjadi korban kemudian di Perlusi Maluku tadi sudah diberikan tindakan oleh Kapolri langsung ataupun buat Kapolri kemudian di Kabupaten Jakuhimo dan Kabupaten PNMS mudah-mudahan juga sudah diatasi oleh Kapolri ini langkah dengan kekuluhan dalam pengawal pengurus suara Bilgadar penjelanggara menyenggarakan RPTN kemarin pada hari Jumat yang diikuti oleh penjelanggara pemilu maupun yang terkait dalam hal ini ada dari KPU Bawaslu Kemendagri Kemendu mungkin Kemendu kita undang karena pada saat pemantauan Pilgada ini bukan hanya dilaksanakan oleh pemantau yang di dalam negeri tapi ada juga yang dari luar negeri kemudian kemarin kita ada tambahan dari PIP dari Pasifik Island Forum tapi tidak jadi karena akan hal tertentu sehingga membatalkan pemantauannya di daerah atau Papua di Indonesia ini di saat Pilgada 2018 kemudian Des Pilgada mengirimkan tip pemantau di 17 provinsi dan 10 kabupaten kota yang terpilih kemudian mulai Des Pilgada juga Pelgada membuat pos pepil di kantor Kemenko Pelgada dan bekerjasama dengan KL yang terkait lanjut ini tadi disampaikan 17 provinsi dan 10 kabupaten lanjut atensi dari Kemenko Pelgada bahwa sinergitas pemerintah dengan jadar pemindu demi suksesnya Pilgada 2018 sehingga kami selalu intent dan selalu berkomunikasi dengan pihak KPU supaya tidak ada hamatan dalam pelaksanaannya apalagi sekarang ini tinggal menghitung hari yang tinggal beberapa hari menghitung jam nanti sebentar lagi hitungan menit ini mudah-mudahan tidak ada masalah kemudian koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah demi suksesnya Pilgada 2018 ini dan yang tidak kalah penting dalamnya adalah antisipasi kerawanan yang timbul selama Pilkada 2018 yang didapat oleh rekan-rekan kita dari Polri dan TNI kemudian demikian mungkin yang bisa kami sampaikan nanti sambil berjalan kita bisa hari-hari terima kasih terima kasih terima kasih Pak Teddy dan ini nanti soal TNI soal logistik nanti KPU bisa memperjelas karena mestinya secara ketentuan H-5 itu logistik sudah harus beredar ke daerah-daerah yang melakukan Pilkada baik rekan-rekan berikutnya saya berikan kesempatan pada Pak Prof Judan untuk menyampaikan kekasannya ini karena di 11 poin nanti itu juga ada bagian dari kemendagri ini terkait soal ASN yang harus netral atau tidak netral kemudian yang penting juga ini Pak Pol juga dikonfirmasi 27 itu positif liberal atau tidak silahkan Pak Prof Judan terima kasih Mas Dwi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu Niken terima kasih terus difasilitasi rekan dari KSP Pak Kapus Pen terima kasih rekan-rekan media semua yang saya banggarkan kita dua hari lagi akan memilih 17 gubernur baru 39 wali kota dan wakil wali kota 115 bupati dan wakil bupati kalau kita lihat dari prosentase berarti 50% akan dipilih gubernur karena 34 provinsi yang besok itu adalah 17 dan ini penting sekali kalau dihitung dari Sumatera itu provinsi besar Sumatera Utara Sumatera Selatan Lampung Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur dan Sulawesi Selatan ini provinsi provinsi yang besar ditambah satu lagi provinsi di Papua nah oleh karena itu Kementerian Dalam Negeri mendorong kepada penyelenggara KPU bawah seluruh DKPP dan seluruh masyarakat seluruh stakeholder bahwa Pilkada 2018 ini menjadi betul-betul pesta demokrasi makna sebuah pesta adalah ruhnya kegembiraan ruhnya adalah kebahagiaan jadi Pilkada 2018 itu lupir jurdil ditambah dengan ruh pesta yaitu penuh kegembiraan dan penuh kebahagiaan di seluruh daerah pemilihan 171 daerah tetapi kalau dihitung daerah kotonumnya nanti minum 399 nanti KPU bisa mendetilkan angka itu oleh karena itu Kementerian Dalam Negeri mendorong Pemda 514 Kabupaten Kota 34 provinsi bersama-sama untuk mensukseskan Pilkada Serentak ini kemudian yang kedua dalam rangka mendorong Pilkada ini sukses berhasil dengan baik akan diliburkan secara nasional saat ini sedang menunggu peraturan Presiden libur pada hari pemungutan kemudian diliburkan kemudian S&C Pilkada jadi kami minta kepada seluruh masyarakat untuk menunaikan haknya jangan golgut pilih pilihlah yang paling baik menurut masyarakat jadi pilihlah 17 gubernur baru 17 wakil gubernur baru 39 wali kota dan wakil wali kota baru serta 115 bupati dan wakil bupati mari masyarakat seluruh daerah-daerah pemilihan ini berbondong-bondong datang ke TPS dengan penuh sukacita ini menjadi penting karena masyarakat harus memilih dalam arti harus itu ini ada kesempatan yang baik untuk memilih pemimpin yang amanah pemimpin yang mampu mentransformasikan program-programnya untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera kemudian untuk ASN ASN diminta di masa tenang ini jangan menjadikan masa tenang menjadi masa tegang dengan bergerilya di bawah tanah netralitas ASN betul-betul menjadi tumpuan agar pilkada serentak ini berjalan dengan baik luber jurdil dan ini juga menjadi pertaruhan bagi rekan-rekan para ASN di 171 daerah pemilihan dan 228 daerah penyelenggara pilku ini sudah kita cermati bersama-sama agar para PNS ini bisa menunaikan tugasnya dengan baik bekerjalah dalam lingkup pemerintahan lingkup sosial dan lingkup pembangunan tidak usah ikut dalam teknis pilkada kalau pun mau mendukung para ASN dukunglah di bilik suara saja jadi ini dari kementerian dalam negeri sangat menegaskan persoalan netralitas ini kemudian yang berikutnya mengenai data jadi kementerian sudah berkoordinasi dengan kantor mempan dengan BKN sanksi tegas bagi para ASN mulai dari teguran ringan sanksi ringan sedang sampai berat mulai turun pangkat nonjok sampai pemberhentian dari PNS dilihat dari proporsi tingkat kesalahannya nah kemudian dari penyediaan atau dukungan yang lain Kementerian memastikan bahwa sampai dengan hari ini semua anggaran untuk KPU daerah dan bawas selu daerah panwas itu sudah cahil jadi tidak ada lagi kendala dianggara terkait dengan data penduduk DP4 sudah kita serahkan kemudian dari KPU sudah menyusun menjadi DPS dan DPT bagaimana bila ada penduduk belum masuk dalam DPT sesuai dengan PKPU sesuai dengan undang-undang pilkada dan putusan makamah konstitusi maka penduduk cukup membawa KTPL atau surat keterangan di satu jam terakhir tapi prosedurnya sesuai dengan apa yang sudah diputuskan oleh KPU mendaftar di DPS itu terlebih dahulu bagaimana kalau penduduk sampai hari ini belum merekam dinas Dukcapil tetap buka memberikan pelayanan rekam cetak bahkan di hari libur nanti tanggal 27 Juni Dukcapil tetap buka seperti biasa untuk memberikan dukungan kepada KPU bila ada yang ingin mengecek keaslian KTP mengecek keaslian NIK maupun berkoordinasi untuk penyediaan surat keterangan dan pencetakan KTP ini dukungan konkret dari KPM supaya milka anda bisa sukses jadi anggaran sudah oke dukungan data kependudukan dukungan operasional Dukcapil dan call center di Dukcapil pusat tetap buka di 150537 kalau ada hal-hal yang terhambat dalam mendapatkan surat keterangan kependudukan bisa di handle di call center 150537 sampai dengan hari ini dari call center haluduk capil 15537 jadi ini bagian untuk komplain handling apabila ada persoalan persoalan yang belum tertangani di daerah dan sampai dengan besok perekaman di lembaga pemasarakatan dan rumah tahanan negara juga terus dilakukan jadi untuk memberikan hak kepada masyarakat yang kesulitan akses maka Dinas Dukcapil seluruh Indonesia sampai hari ini masih melakukan perekaman di lapas dan di rutan kemudian dukungan yang lain dukungan dalam rangka sosialisasi untuk peningkatan partisipasi pemilik melalui media daerah melalui berbagai media sosial maupun berbagai media cetak Kemdakri terus mendorong itu agar partisipasi pemilik bisa naik sebagaimana yang kita targetkan oleh KPK ini dukungan dari Kementerian Dalam Negeri di luar hal-hal yang sudah dilaksanakan jauh-jauh hari seperti pemutahiran data berkelanjutan dukungan anggaran dukungan fasilitasi pengamanan TPS lewat Pol PP maupun Satuan Perlindungan Masyarakat juga terus dilakukan sampai dengan di hari H. demikian Mas Dwi terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Prof. Sundan kita akan berikan aplaus pada beliau jadi rekan-rekan bisa melihat bahwa dukungan dari Kementerian Sudah sangat konkret dan yang utama ini adalah perdanaan sudah cair semua yang ini tinggal berikutnya adalah KPU misalnya sudah diberikan titik 4 sudah disampaikan nah ini tinggal pelaksanaan kalau KPU 21 25 21 25 22 23 23 23 23 23 24 24 24 24 25 25 yang sangat sehat terima kasih semua izinkan kami dari KPU menyampaikan permintaan maaf kebutuhan dan komisioner yang semula ditutupi Pak Wahyu karena kebetulan ada tugas yang sama jadi tidak dapat ditinggalkan ada beberapa kegiatan harus ke Surabaya akan ditugaskan kepada saya untuk menyampaikan kesiapan KPU di dalam penyelenggaraan Dilganda yang tepatnya kurang lebih H-2 kalau hitungan harinya hitungan waktunya sudah kurang dari 2-2 pemacam karena pilkada atau pemutar kita mulai pukul 7 sampai pukul 13 jadi tadi sampaikan oleh Prof. Sudir aku mengenai anggaran untuk anggaran ini sudah teralokasikan semua jadi tidak ada kendala yang berarti di dalam anggaran kalau kita bicara total anggarannya itu sekitar 12,8 triliun tetapi tentunya itu adalah di anggaran NPHD nanti pada saatnya pasti akan terjadi pengurangan jadi anggaran yang dialokasikan ke KPU daerah provinsi maupun kabupaten kota ini berupa perkiraan tetapi banyak kemudian daerah-daerah yang di luar perkiraan jumlah pemilik jumlah jumlah calonnya termasuk adanya daerah dengan satu pasangan calon perlu kami sampaikan data berikutnya adalah mengenai jumlah pasangan calon jadi kalau kita ikuti perkembangan pada saat pendaftaran calon itu ada 581 pasangan calon yang mendaftar kemudian dari 581 ini yang diterima pendaftarannya 570 kemudian ditolak 11 selanjutnya dari calon yang kemudian diterima pendaftarannya ini yang ditetapkan menjadi pasangan calon itu sebanyak 568 47 ini di tingkat provinsi jadi pasangan calon gubernur kemudian untuk di pasangan calon bupati wakil bupati maupun walaikota dan wakil walaikota sebanyak 521 jadi ini berikutnya yang dapat kami sampaikan data yang perlukan sampaikan juga adalah unsur dukungan dari pasangan calon kalau kita lihat dari 568 ini berasal dukungannya dari parpol sebanyak 491 kemudian persorangan 127 sedangkan dari jenis kelami dari seluruh calon 1136 ini lagi-lagi 1035 sedangkan perempuan 101 jadi sebenarnya ini masih jauh dari target kalau kita affirmative action 30% perempuan ini baru pasangan calon jadi masih mungkin nanti untuk penetapannya bisa jadi berkurang lagi dan ada 16 daerah dengan satu pasangan calon ini yang kami juga perlukan perhatian juga bahwa padat izinnya untuk daerah dengan satu pasangan calon adalah hal yang biasa tetapi kemudian ada hal yang perlu di ketahui bahwa satu pasangan calon tunggal ini berdasarkan keputusan MK ada satu yang diberikan kepada pemantau untuk mewakili para pihak yang kemudian tidak puas dengan hasil pemilihan sejauh ini kami belum mendapatkan data persis pemantau yang terdaftar jadi sarannya adalah pemantau yang terdaftar di KPU yang nanti mempunyai legal standing mempersoalkan sekitar hasil pemilihan daerah yang pun daerah-daerah yang terdapat satu pasangan calon yaitu kita lihat dari Serdam Pandang Melawas Sudara Kota Prabu Muli Pasuruan Lebak Tangerang Kota Tangerang jadi ini Banten hanya tiga daerah pemilihan dan tiga-tiganya satu pasangan calon tunggal kemudian Tamping Minahasa Tenggara Boni Mbk Kota Makassar Mamasa Mamrego Tengah Puncak dan Jaya Jaya Melihat Tenggara ini naik dari pemilihan sebelumnya jadi di pemilihan 2015 itu 3 daerah kemudian 2017 9 dan di 2017 ini naik menjadi 16 kemudian kita sampaikan DPD jadi data pemilih tetap itu sebanyak 152 juta 67 680 lagi-lagi 75 juta 681 53 49 96 persen kemudian perempuan itu 76 juta 088 77 mencapai 60,4 persen yang selalu menjadi pertanyaan kalau kemudian tidak terdaftar dalam DPD apa yang dapat dilakukan tadi Prof sudah menyampaikan dukungan pemerintah bahwa kalau belum terdaftar dalam DPD undang-undang memberikan ruang untuk menggunakan haknya dengan datang pada hari H menunjukkan KTP elektronik ataupun surat keterangan yang diterbitkan oleh Duk Jabil dan nanti akan dilayani pada pukul 12 sampai pukul 13 jadi nanti masuk dalam kategori daftar pemilih tantangan di pemerintah selalu men-support KPU di dalam pelayanan pemilih karena secara prinsip bahwa kewajiban KPU adalah memberikan pelayanan pelayanan itu baik kepada stakeholder peserta pemilu maupun juga pemilih itulah yang menjadi tagline KPU KPU melayani kami berterima kasih sekali kepada pemerintah khususnya kemendagri di jenduk capil untuk data pemilih ini mudah-mudahan ini juga terinformasikan jadi kami juga berharap pada kesempatan yang baik ini karena para jurnalis bersama-sama dengan kita sekaligus menyampaikan bahwa jangan ada khawatiran tidak dapat menggunakan hak pilihnya tetapi kemudian juga perlu ada upaya tentunya upayanya apa kalau belum terekam segeralah menghubungi Duk Capil untuk dapat diterbitkan surat keterangan ataupun perekaman data IKTP-nya sehingga dapat digunakan pada hari-hari kesiapan kami dapat kami sampaikan mengenai jumlah badan penyelenggara jadi kalau kita lihat badan penyelenggara ini dari 171 daerah pemilihan pada prinsipnya ada sekitar 369 sakker yang bekerja PPK ini ada setanyak 27.775 orang di 5.555 kejamatan kemudian di tingkat PPS ini ada 193.467 orang meliputi 64.499 desa atau pengurahan ataupun nama lainnya dan TPS itu ada 387.598 TPS dengan jumlah personil dimana masing-masing TPS itu ada 7 orang anggota KPPS yaitu 2.713.186 dan ini ini adalah potret dari badan ad-hoc yang nanti akan bertugas melayani para pemilih di tingkat TPS kemudian rekapitulasi di tingkat kecamatan atau PPK sampai nanti di tingkat kebupaten kemudian dapat kami gambarkan kebutuhan logistik jadi ini ada surat suara ini sekitar 150 juta 505 16 jadi penyediaan logistik surat suara sebagai salah satu instrumen penting di dalam tahapan pemungutan KPU harus menyediakan sebanyak jumlah di PT di TPS plus 2.5% sebagai cadangan jadi angka ini sudah meliputi juga angka cadangannya kemudian kotak suara ini ada 22.374 jadi ini untuk logistiknya kemudian buku panduan dan sebagainya tintasi di jari cycle hologram pilih suara dan sebagainya jadi nanti dapat dibaca itu di tingkat pemilihan gubernur sedangkan di tingkat pil buk atau pil wali ini jumlahnya juga kami sajikan di sini tadi kalau disampaikan apakah ada kendala jadi posisi sekarang hal minus 2 ini sudah pada daerah-daerah yang mudah diakses jadi KPU pada sisi logistik ini ada satu peta dimana untuk daerah-daerah kepulauan pegunungan atau dengan akses transportasi yang sulit dan geografis yang sulit dijangkau maka akan mendapatkan prioritas jadi prioritas diutamakan untuk itu kemudian pada H minus 2 ini seluruh logistik sudah berada di kecamatan dan ini untuk daerah-daerah yang mudah diakses sedangkan daerah-daerah yang tadi aksesnya agak sulit ini sudah posisinya sudah dalam perjalanan menuju TPS secara prinsip besok H minus 1 seluruh TPS sudah terbangun jadi untuk H minus 2 ini posisi sudah berjalan menuju TPS untuk daerah-daerah yang mudah diakses sedangkan yang sulit diakses sudah lebih dahulu dilaksanakan kemudian beberapa kendala yang sempat dialami tetapi sudah ada solusinya beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan kabar bahwa pengiriman ini terkendala gangguan cuaca misalnya di Bawayan Masa Limbo dan Pulau Kangen di Jawa Timur serta meranti di Rio ini posisi tanggal 21 kita mendapatkan laporan tetapi kami pastikan bahwa hari ini sudah sampai di tempat tujuan kemudian tadi yang pagi yang disampaikan tadi tadi di Braw ini hari ini sudah tidak ada perjalanan mudah-mudahan tidak ada gangguan lagi nah kemudian untuk kekurangan-kekurangan memang laporan per hari kemarin masih ada beberapa kekurangan kekurangan ini terjadi karena kerusakan jadi pada saat sortir kemudian ada kerusakan terutama pada surat suara tetapi kemudian kekurangan ini sudah disampaikan kepada penyedia dan hari ini sudah dipenuhi kekurangan tersebut akibat kerusakan kemudian ada juga kendala keterlambatan proses produksi karena sekitar calon jadi sekitar pencalonan yang terakhir itu ada di panie karena belum adanya kepastian maka kemudian proses produksi surat suara dihentikan tetapi sudah ada putusan dari panwas bahwa pasangan calon yang kemudian ditetap disqualifikasi oleh KPU ini kemudian dinyatakan memenuhi syarat kembali jadi di panie ini sudah ada kepastian hukum dan proses produksi begitu ada keputusan panwas dan sudah ditindaklanjuti oleh KPU panie maka proses produksi sampai dengan distribusi per tanggal 27 Juni ini sudah dapat diselesaikan kemudian yang perlu kami sampaikan juga mohon waktu sedikit lagi bisa dilanjut sebentar jadi ada tambahan sedikit yang ingin kami sampaikan bahwa untuk kendala-kendala di dalam distribusi logistik daerah yang sulit diakses KPU sudah membuat semacam kesepahaman dengan TNI maupun Polri jadi dalam berbagai kesempatan kami juga mendapatkan bantuan dari TNI Polri untuk mengawal distribusi logistik di tempat tujuan demikian yang dapat kami sampaikan tak makasih Assalamualaikum barang-barang kita kasih yang perlu sempada Ibu untuk mengaginkan saja pada perizinannya tanggal 27 nanti itu logistik untuk pilkada 100% sudah ready ya baik terima kasih dan satu lagi nanti kalau sudah pencobrolan jam 7 sampai jam 12 plus yang pendaftaran terlambat itu sampai jam 1 itu hasil dari pemenang itu kira-kira bisa diketahui jam 1 boleh saya tambahkan sedikit jadi dalam tahap pemungutan dan perhitungan setara kapitalasi KPU menggunakan aplikasi situm namanya sistem informasi perhitungan yang mana sistem ini sudah digunakan pada pemilihan sebelum-sebelumnya jadi pada saat pukul 13 selesai ini dilakukan penghitungan suara oleh KPPS tugas yang dilakukan adalah mengirimkan formulir C1 formulir C1 ini adalah hasil dari penghitungan suara di TPS ini kemudian dilakukan pengendayan scanning dan langsung di-upload di sistem yang namanya situm tadi jadi ibu dan bapak bisa mengakses situm ini di dalam pemnya KPU untuk daerah-daerah dengan akses internet yang memadai kami menerjemkan 1x24 jam seluruh hasil di TPS itu sudah bisa diunggah diunggah di TPS di situm itu adalah pindah jadi formulir C1 di-scan apa adanya itu kemudian di di-upload atau diunggah dan satu lagi berupa entry data sehingga kita dapat melakukan semacam penjumlahan sendiri bisa dikatakan semacam quick account tapi ini belum hasil resmi karena hasil resminya manual kalau dulu baru hanya image-nya saja scan yang diunggah tetapi pada pemilihan yang sekarang kita tambahkan scan entry sehingga bisa data itu bisa diolah karena bentuknya open data jadi bisa diolah kita akan bisa tahu hasil di TPS itu 1x24 jam untuk daerah-daerah dengan akses jaringan yang memadai tetapi kalau daerah-daerah yang kurang memadai seperti wilayah bergunungan Papua Tengah kemudian beberapa daerah kepulauan ini tentunya bersamaan dengan hasil rekam dan 9 Juli kita sudah akan hasilnya di tingkat Pilgub di tanggal 4 Juli itu di tingkat Kabupaten Kota oke baik terima kasih Bundur dan rekan-rekan ini tadi disampaikan soal calon pemilih yang masih kesibutan itu akan dipermudah dengan melakukan data entry rekam sejak tetapi dipermudah ini tidak berarti yang pakai kalau istilah Jawa tetap kontrol akan dilakukan baik berikutnya adalah paparan dari Tawaslu ini sudah hadir bersama kita Pak Hari Muki Wicak Serong selamat datang Pak beliau adalah kepala bagian teknis pernawasan pemilu jadi beliau bisa memaparkan pernawasan yang sudah dilakukan sejauh ini pada hari tenang sepekan hari tenang ini apakah ada temuan-temuan yang dinilai menggantung atau tidak karena juga beberapa daerah ini Pak ditemukan juga adanya sepanduk yang tidak hanya bicara soal tapi juga bicara tentang pemilu 2019 nah ini apakah itu suatu pelanggaran kalau itu pelanggaran bagaimana menyelesaikan kami berserahkan Pak Hari Muki baik terima kasih moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang kita berhormat Prof. Jidan dan ke artinya dari yang mengualkan Bu Inung dari KPPU dan dari Kapuari pertama saya menyampaikan permohonan maaf dari Ketua Bawaslu dan anggota termasuk Pak Sekjen karena hari ini Ketua anggota Bawaslu dan Pak Sekjen sedang melaksanakan patroli pengawasan untuk melakukan pencegahan terhadap masa tenang karena sesuai dengan Ketua Perundang-Undangan bahwa masa tenang ini adalah sudah dilarang untuk lokat kamarnya dan kita sudah mengantisipasi adanya potensi pelanggaran mengenai politik uang yang biasanya masa-masanya itu dilakukan oleh peserta di masa-masa tenang itu penyampaian saya yang pertama yang berikutnya mohon izin saya menyampaikan bahan dari Pak Ketua Bawaslu Pak Abhan lanjut dalam menghadapi pengurutan pengurutan suara ini Bawaslu meletapkan tujuh kebijakan dan langkah strategis yang pertama adalah melakukan pemetaan TPS Rawan hal ini sebagai tindak lanjut dari indeks kelawanan pemilu yang sudah dilakukan beberapa saat yang lalu kemudian yang kedua melakukan patroli pengawasan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan peringatan menjelang hari pengurutan suara saat ini seluruh pimpinan Bawaslu sudah melakukan patroli pengawasan berserta seluruh jajaran yang ketiga pengawasan daerah calon tunggal pengawasan difokuskan kepada kesiapan teknis pengurutan dan perbedaan suara karena ini ada perbedaan dari berkata yang lain terhadap calon tunggal ini yang ada di 16 daerah kemudian yang berikutnya pengawasan dan kampanye pengawasan ini difokuskan untuk melihat real time penyerahan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye yang itu harus diserahkan oleh peserta pemilu tiga hari sebelum pemukutan suara jadi saat ini seluruh peserta itu harus menyampaikan laporan apabila hal ini tidak sesuai maka ini akan berpotensi untuk melanggar ketentuan berikutnya sistem laporan online hal ini adalah pengawasan yang dilakukan untuk menggunakan sistem laporan online untuk mendapatkan laporan secara cepat dan akurat ini sudah sedang on proses sampai dengan nanti selesai pengumuman pengindahan suara kemudian surat jajaran bawasmu yang sudah disampaikan kepada jajaran terkait dengan APK maupun pemilih dilapas itu sudah kami sampaikan kepada jajaran ini akan saya jelaskan satu persatu kemudian yang ketujuh adalah mengadakan agenda International Election Study Program itu rencana kita mengundang NGO pemantau pemilu 14 negara itu nanti berasal di tanggal 26 lanjut akan kami jelaskan satu persatu waktunya kalau memang dibatasi langsung dikat saja pak kita waktunya 10-15 baik pak ini tadi yang berkait dengan pemetaan TPS rawan menjadi cara bagi bawasmu untuk mencegah perjalanan pelanggaran kecurangan TPS dari pemetaan ini penawas biolog menyusun menyiapkan langkah-langkah teknis strategis dalam upaya pencegahan perjalanan potensi kecurangan di TPS bawasmu menunjukkan dengan memetakan kerawanan TPS selama 12 hari saat ini data itu sudah ada tapi mohon maaf tidak kami sampaikan di forum ini pak karena nanti jam 4 rencana akan dilakukan konversi pers di media center bawasmu terkait dengan hasil pemetaan TPS rawan nanti ini juga informasi kepada rekan-rekan media kalau bocorannya ini pak baik saya sampaikan bocorannya dulu bahwa untuk TPS rawan sampai dengan saat ini karena kami memiliki 6 indikator coba dilanjutkan dulu slide-nya lanjut nah ada 6 variabel dalam pendekaan TPS rawan ini akurasi data pemilih penggunaan hak pilih potensi pelanggaran politik uang netralitas penyelenggara dengan melalui KPPS kemudian proses penggunaan suara dan kampanye bocoran saja ada lebih dari 20% untuk setiap variabel ini jadi nanti data lengkapnya akan disampaikan oleh bawasmu jam 4 di media media center bawasmu jadi pasif-pasif variabel ini 20% jadi di semua TPS potensi TPS rawannya itu detailnya nanti akan disampaikan bawasmu di media center lanjut patroli penawasan adalah bawasmu bergerak bersama jajaran dan memberikan peringatan bersama menjelang hari penggunaan suara ini masing-masing bawasmu provinsi dengan supervisi dari komisioner bawas URI sedang melakukan patroli di seluruh daerah untuk mengantisipasi potensi dugaan pelanggaran di masa tenang ini sampai dengan di pemungutan suara lanjut kemudian lanjut terkait dengan surat bawasmu yang sudah disampaikan KPU tadi yang saya sampaikan terkait dengan khususnya pemenuhan hak pilih di lapas Pak kami sudah mengintrusikan kepada jajaran untuk menyisir kembali seluruh penghuni atau warga pinaan di lapas kemarin juga Sekjen Bawaslu sudah berkoordinasi dengan Direktur Pembinaan Narapidana dan ternyata setelah dilakukan penyisiran ini juga mungkin perlu perhatian kita bersama bahwa TPS warga pinaan yang belum terdaftar dalam daftar pemilih di TPS lapas itu ada yang sudah terdaftar dalam pemilih di daerah alamat asalnya oleh karena itu Bawaslu sudah mengintruskan kepada jajaran terhadap pemilih warga pinaan lapas yang sudah terdaftar di DPT di sis dari KPU itu harus itu harus dimintakan daftar pemilih pindahan dari alamat asal untuk bisa menggunakan hak suaranya di lapas ini saat ini Bawaslu kemudian berkoordinasi dengan KPU daerah setempat dimana lapas itu berada untuk bisa memenuhi kebutuhan surat suara karena kemarin informasinya dirjen lapas juga sudah bertemu dengan Prof. Judan berkait dengan EKTP dan KTP tidak boleh dibalik sementara mereka cuti untuk memilih di daerah asalnya kalau dilapas sangat tidak mungkin kebijakan KPU itu untuk membuat TPS khusus yang jumlahnya jumlahnya besar karena tidak mungkin melakukan mobilisasi warga pinaan untuk memilih di TPS terdekat karena resikonya cukup tinggi siap terakhir untuk International Election Study Program bahwa sejauh ini sudah ada 14 negara kemudian 18 kebutuhan besar 4 dari Kementerian Lembaga dan 9 dari International Education NGO Indonesia kemudian lokasi kegiatan di Merlin Park Hotel Hasim Azari Adinda Konferensi secara umum menyampaikan tuk oksi dari Bawasul di hari pertama dan langsung kelima daerah Butabek hari pengenungan suara pengenungan eksplorasi di hari terakhir kemudian silakan nanti terkait dengan hal ini bisa disambung lagi di media center Bawasul terkait dengan hal yang perlu disampaikan kemudian terkait dengan APK terkait dengan alat APK sudah dilakukan pelepasan APK di semua daerah di masing-masing provinsi ini saya sebutkan saja di Kalimantan Timur APK yang sudah diturunkan itu sekitar 16.048 APK dan termasuk di daerah lain karena ini laporan kami juga terus update terkait hal ini sehingga pada saat hari perasaan nanti seluruh APK sudah dapat diturunkan dan tidak ada lagi APK yang akan mempengaruhi pemilik di hari saya kira itu yang dapat kami sampaikan mohon maaf atas kekurangan terima kasih Pak Hari Murti kita kasih plus pada beliau ya penjelasannya setidaknya cukup aman dan bocorannya tadi 20% kira-kira yang terawat titik-titik rawat nah untuk memperjelas ini bagaimanapun logistik semua sudah aman persiapan KPU juga aman nah ini yang paling ditunggu adalah apakah nanti rianya benar-benar aman adil judil ini ada Pak Brigjen Polisi Rikwarto bagi penjaga keamanan kita penjaga keamanan dalam bil keadaan nanti kami persilakan Pak Rikwarto menyampaikan bapakannya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 disermati Bapak Rikwarto Bapak Rikwarto Barat Rikwarto Barat Rikwarto sekalian Ibu Niken dan rekan-rekan yang di dalam sempatan ini dari kami kepolisian mungkin yang baris seksi lagi banyak menjadi perotan karena memang kita agar datar depan dalam menjaga demokrasi di Indonesia apalagi memang sedang melaksanakan pilkara dan sebentar lagi pil caleg kemudian pil utres baik saya mulai kami sudah melakukan pemetaan-pemetaan diantaranya seperti pilkara serentak ini banyak data yang sama dengan data KPU tentunya modal data ini kita ambil dari KPU juga seperti ada 171 wilayah 17 provinsi 119 yang melaksanakan pilkada serentak ini sekarang sedang berproses minggu tenang tadi pak dari kemandari Dupcakil mungkin lupa menyampaikan ini minggu tenang tapi prakteknya minggu tegang entah kenapa enggak tahu ya mudah-mudahan tetap tenang apalagi nanti hari-hari lalu nipu seberapa besar ketegang mungkin perlu disukakan juga TPS yang rawan dikasih organ tunggal mungkin agak tenang lanjut mas dilupakan pak yang TPS supaya yang jangkai tenang kegira juara betul potensi rawannya sama ya ini dari waktu ke waktu tetap ada saja yang mempermasalahkan tapi selalu terjawab dan terselesaikan pada akhirnya terjawab semuanya ini tidak saya bahas mendalam karena tiap tahapan itu sudah terlewati ditinggal tahap minggu tenang dan pengurutan suara serta penghitungan nantinya masalahnya muncul nanti apabila memang dipermasalahkan kita akan jauh sama-sama di korana sumber semuanya lanjut nah potensi pelanggaran hukum jelas ya ini sudah ada ya pengurusahaan anakis kampanye hitam mali politik misinformasi HP intimidasi pembicunya ya banyak juga disini klasik sebenarnya tapi selalu ada memang karena ini lah masalah-masalah di pemilu dimanapun berada termasuk Indonesia ini semua bisa dijawab karena memang bidangnya sudah ada masing-masing ada bawah selu di dalamnya ada tidak pidana pemilu ada kasus-kasus pemilu dan lain-lain termasuk administratif lanjut juklar TPS ini masih TPS daftar pemilih sementara tadi Ibu Inum sudah menyampaikan DPT-nya ya berkurang 152 ini 167 DPS-nya jadi sudah ditentukan sudah tidak dipermasalahkan lagi berapa yang memang telah ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap yang aman TPS-nya cukup banyak yang rawan satu rawan dua aman itu berarti satu petugas itu bisa 5-10 TPS dia jalan-jalan klinik-klinik kalau rawan satu satu petugas bisa 2 atau 3 TPS kalau satu rawan dua bisa satu petugas satu TPS dia jaga di situ aja itu konsep kita tapi ini dinamis sekali situasional sekali di lapangan jadi aman rawan satu bisa berubah sewaktu-waktu ORI Rp100.500 yang kita siapkan dibantu TNI Rp36.000 kemudian limas juga nah ini juga jumlahnya fleksibel ya karena masih ada cadangan yang memang sewaktu-waktu siap dikeluarkan apabila diperlukan untuk pengamanan pelaksanaan pilkada ini lanjut next slide ya nah ini salah satu kegiatan kita ini ada BRIMOB BRIMOB itu pasukan pemukul mana kalau ada tindakan-tindakan anakis yang memang itu bisa mengacaukan pelaksanaan daripada proses pencoblosan penghitungan suara sampai merembet ke chaos ya kita sudah siapkan kekuatan pemukul kita bagi zona-zonanya ada zona Aceh sampai Sumatera Barat Sumatera Utara zona kebawahnya Sumatera Barat sampai Lampung zona di Jawa zona di Jawa Timur sampai NTT Kalimantan Sulawesi dan Papua jadi mereka-mereka yang akan ditugaskan untuk zona-zonanya sudah ada sudah siap dan pergerakan pasukannya juga sudah siap jadi apabila ada timbul gejolak di Kalimantan grup mana yang berangkat sudah siap ya pasukan pemukulnya muda-muda tidak ada jadi tidak kepakai juga tidak menguras biaya protaknya berapa lama itu Pak ada terus kita sudah siap kita sudah ada kontrak dengan maskapai jadi kalau ada kejadian langsung kontak maskapainya berangkat segera terbang langsung ke lokasi TKP di mana itu berada disana sudah siap bersahat dengan kendaraan-kendaraan menuju TKP yang terjadi masalah jadi intinya kita siap ini belum diturunkan TNI-nya masih primop saja TNI juga siap untuk membantu apabila ternyata yang ribut bukan hanya Sumatera Kalimantan juga ribut Papua ribut nah ini kita kerepotan jadi kita bisa minta kontak TNI dan TNI sudah siap untuk mengirimkan pasukannya di bawah dari pada PORI dan juga personil yang setara secukupnya Pak jadi disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan berapa jumlahnya kita akan lihat kondisi lapangan diperlukan berapa lanjut nah ini yang kekuatan di Mabes PORI kontingensi ini yang untuk suatu digerakkan seperti penunjian DVI polisi udara Pol AID lapor Inavis kemudian pasukan khususnya dan kita juga mengirimkan pamatwil pamatwil perbedaan pengamat wilayah jadi ke daerah-daerah dia gak berawan ya mereka ini genera ada kolonel kombes ya ada pamen ada pama kejalan-jalan ke wilayah wilayah nah karena memang kadang-kadang lagi sensitif suasananya seolah-olah ini general apa ini mau mendukung partai atau paslon macam-macam itu konotasinya padahal itu terjadi setiap tahun dan setiap waktu apabila ada gelaran kegiatan yang sifat nasional pasti ada pengamat wilayah yang meluncur ke daerah untuk memantau kesiapan pengamanan intinya demikian lanjut ini yang kita buat perdoman bagi anggota di lapangan ya 13 perdoman perdoman netralitas pori tadi juga ada perdomannya ASN juga ada perdomannya nah kita sampaikan disini dilarang deklarasi ini sebagai paslon jelas gak boleh kemudian meminta bantuan menerima apapun dari parpol atau tim sukses dilarang memasang atribut paslon dan lain-lain dilarang menghadiri acara-acara kegiatan deklarasi kampanye kecuali untuk pengamanan ya dilarang mempromosikan paslon kemudian dilarang melakukan foto bersama foto-foto susah ini karena kadang-kadang foto kadang-kadang difoto ya saya saja sebagai polisi kadang-kadang suka minta difoto fotonya berdua yang minta foto cewek cantik lagi terus saya pulang-pulang ribut sama istri karena masuk medsos memang cantik ini masalah di kita ini permasalahan bisa saja terjadi lanjut ya next ini dilarang memberikan hubungan dilarang menjadi tim sukses dilarang untuk menguntukkan paslon karena kewenangannya dilarang memberikan fasilitas dinas dilarang melakukan kampanye hitam dilarang memberikan informasi tentang hasil suara anak-anak polisi sulang hitung di TPS sendiri yang gak boleh juga disampaikan untuk sendiri saja dilarang menjadi panitia pemilu ini di pedomani kalau ada yang dilanggar dilaporkan kita cek sejauh mana pelanggaran itu apakah isu saja dugaan saja atau memang terjadi benar kalau terjadi benar ada sanksinya nanti lanjut nah ini contohnya ya yang Pak Irawan dilantik ini ada banyak pendapat di media masa silahkan saja lanjut ini kita saat ini di minggu tenang sedang melakukan operasi untuk distribusi kotak suara surat suara ini real ya ini luar biasa ada yang nyebrang sungai naik kuda dari naik pesawat turun naik mobil terus jalan kaki terus nyebrang sungai untung gak merayap sampai ke TKV inilah tugas lokok berat kita telepoli di lapangan dan maka terselenggaranya pilkada ini luar biasa lanjut ya ini kita jalankan terus kenapa harus diginikan untuk terselenggaranya pilkada ini kalau tidak masih ada hambatan seperti di Papua kemarin dua kali kejadian tanggal 22 dan 25 pesawatnya ditembakin ya gak puas tembakin pesawat masyarakat yang ada di sekitar Holandasan ditembakin juga ada yang gugur itu Pak ini ngomong soal Papua ini ada penanganan khusus kan dari pihak Polri untuk mengamankan pilkada ini memang Pak menjadi salah satu target untuk pengamanan beberapa kompi primob sudah dikirim ke sana ya sudah di serpas di sana untuk mengamankan masuk bandara ini kan termasuk jalur pengiriman logistik juga itu ditamankan nah memang mereka sengaja buat event yang kira-kira menarik perhatian internasional salah satunya di bandara tapi sudah kita pukul hari ini sudah menjauh mudah-mudahan tidak terjadi lagi jadi berapa personil yang khusus diturunkan di Papua di Papua bertahap ya bertahap saat ini sudah hampir dua kompi tiga kompi berangkat nanti akan meluncur terus seiring dengan membangsa situasi sampai pada hadiah dan penghitungan ya satu baterai baru tidak tapi tersebar lebar sesuai dengan tingkat kerawanannya lanjut ini kita buat mem ya stop sebatan hop ini harus kita sepakati bersama untuk kemajuan bangsa dan negara terus biar next ya kita buat memang juga terkait hop tadi hop pilgada ajakah tindakan-tindakan masyarakat yang mengarah ke hop dan bahkan tidak terbukti terkait dengan pilgada ini ya hop itu kan banyak sekali luar biasa anonim hop itu dibuat dan ciptakan bahkan ada ahli yang mengatakan hop itu fake news hop banyak berita bohong itu dibuat oleh orang pintar disebarkan oleh orang baik tapi bodoh dibuat oleh orang pintar tapi jahat disebarkan oleh orang baik tapi bodoh nah kita merasa gak itu ya kadangkala jari kita lebih cepat daripada pikiran kita untuk hal-hal demikian jadi kita kalau salah memencet ya whatsapp atau yang lainnya kita ikut meracuni bangsa kita sendiri hop itu udah banyak khusus terkait kekada ini ada tempat-tempat yang cukup berbahaya banyak sekali ada yang memang kita counter saja ada yang memang harus ditindak secara hukum lanjut nah ini kapalda papua untuk personilnya yang akan di serpas serpas itu pergeseran pasukan untuk jaga netralitas pesannya jaga netralitas disamping jaga keamanan tugas pokoknya itu jaga keamanan jaga netralitas karena memang di tangan mereka-mereka pilkada ini bisa berjalan lancar lanjut nah ini kapalda sumut pimpin pelepasan pemberangkatan pampilkada ini di kasihkan arahan-arahan yang cukup banyak supaya di lapangan dia memang tahu tugas pokoknya jaga keamanan jaga netralitas intinya demikian lanjut nah ini dari Pak Kapori perintah Pak Kapori sanksi bagi anggota tidak netral itu bisa dipindah tugaskan pindah di fungsi lain bisa pindah ke wilayah lain juga bisa di pemberintian dengan tidak hormat tapi memang melalui hasil pemeriksaan dari temuan-temuan yang ada tapi Pak Kapori kita tegas disini tidak main-main jadi apabila Anda tidak netral ditemukan langsung atau dilaporkan dan buktinya ada pasti akan ditindak lanjut nah ini intinya Poli siap menjaga keamanan filter serta 2018 dan Poli netral demikian dari pemberantan kami mudah-mudahan kita semua jangan ini kita kasih selamat dan tadi sudah dijadikan Poli akan netral ASN Providen juga menjanjikan akan netral jadi mudah-mudahan berkata 27 Juni nanti akan berjalan damai aman dan judul sudah pasti baik rekan-rekan sekarang saatnya kita untuk berdialog bertanya-jawab dengan sumber yang ada di depan rekan-rekan kami persilakan terima kasih terima kasih di antara saya mau bertanya kepada ibu ibu Nur ibu dulu ya ibu Nur soal ini soal WICOM itu kan dalam 24 jam sudah bisa sudah bisa dilihat siapa penang tapi kapan hasilnya sih yang hasil yang sudah pasti kira-kira sampai berapa lama mungkin beda-beda setiap daerah kemudian apakah ada kemungkinan manipulasi dan manipulasi hasil dari di berbagai daerah ini gitu dalam terangkan teknologi informasi yang ditangani oleh KPM yang dikendalikan oleh KPM apakah ada kemungkinan kebocoran seperti itu sehingga data yang seharusnya sekian ribu misalnya pemilih kemudian bisa berkurang sekian gitu dan bagaimana mengantisipasinya agar itu benar-benar sama sekali tidak akan terjadi terima kasih tapi sejauh ini memang kami belum mendapatkan satu jajan ya jadi kemudian karena tadi sudah SM-nya tetapi ada daerah yang kemudian dia diarahkan karena ada muncul pidana maka kemudian prosesnya melalui proses pidana nah ini sudah ada pasangan calon yang kemudian terbukti secara sah dan sudah inkah putusannya karena menggunakan program program pemerintah ya dan bagi program pemerintah mana politik maka kemudian berdasarkan putusan inkah dari pengadilan paslon ini diskualifikasi oleh KPU jadi KPU diskualifikasinya bukan karena pemeriksaan dari pelanggaran administrasi manipulitik yang tetapi bidanannya ini ada daerah di Sulawesi Stangkang saya juga harus mengambil datanya kalau tidak salah Makassar ini salah satunya adalah salah satu pasangan salam kemudian terbukti oleh Pak Pandilan dinyatakan menggunakan program sehingga diskualifikasi untuk Ketan Makassar yang kedua tadi dari Tara Mbak Dewanti prinsipnya adalah undang-undang ini hasil akhir masih tetap berdasarkan manual jadi hasil resminya itu hasil manual yang dilakukan secara bertingkat jadi 27 Juni pukul 7-13 ini adalah tahapan penghutang lalu pukul 13 sampai selesai itu tahapan penghitungan di tingkat TPS jadi itu yang biasa kita sebut dengan formulir C satu hasilnya lalu dari tingkat TPS itu kemudian dinaikkan di tingkat kecamatan dilakukan renavitulasi hasil TPS di wilayah kecamatan tersebut ini mulai dari tanggal 28 sampai 4 Juli lalu setelah selesai pada tingkat rekap masing-masing camatan ini dinaikkan ke rekap tingkat kabupaten kota ini dimulai tanggal 4 sampai tanggal 6 Juli jadi jadi kalau kemudian dia di tingkat pemilihannya adalah Bupati Wali Kota sudah bisa mendapatkan hasilnya itu di tanggal 6 Juli pada 11 sudah ketahuan hasil perolehan suara terbanyaknya lalu lalu untuk pemilihan gubernur itu mulai dari tanggal 7 sampai 9 Juli ini tahapan dari proses pemutahan penghitungan dan rekapitulasi sampai penutapan hasil pemilihan yang saya sampaikan tadi adalah dengan sistem aplikasi situng maka hasil dari tingkat TPS jadi setelah selesai di TPS ini adalah kewajiban KPU melakukan pemindahan formulir C1 itu dipindah kemudian diunggah di webnya KPU dalam bentuk situng yang diunggah selain hasil pindah dari formulir sesatunya kita lakukan juga entry data jadi dipindahkan ke dalam satu penutup Excel dengan open data semacam itu maka akan muncul kita sudah akan tahu TPS itu kemudian berapa hasilnya kalau kemudian per TPS itu sudah di tingkat kesamatan dia akan tahu kira-kira pasangan salun itu mendapat suara berapa nah begitu targetnya dari tingkat TPS hasilnya TPS untuk kita pindah dan kita undah di dalam situng lagi untuk daerah-daerah dengan akses jaringan internet yang baik itu 1x24 jam jadi artinya tanggal 28 itu sudah kita bisa melihat hasilnya kalau memang TPS tersebut sudah selesai gitu tetapi tetapi untuk daerah-daerah yang akses internet tidak memandai setidaknya pada rekat di tingkat kecamatan seluruh hasil-hasil TPS itu sudah bisa diunggah di situ di webnya kami gitu terima kasih menghitungan jumlah pasangan calon karena kami menghitungnya itu kan asursi pasangan calon terdahulu karena ada biaya pengerisan sehat kan kita hitungnya 8 calon itu bisa diefisiensi kemudian jumlah TPS bisa kita efisiensikan nah ke depan mengenai e-voting kami atau KPU masih melakukan studi jadi sejauh mana e-voting ini efektif karena tadi bisa jadi e-voting efektif tetapi kemudian dari tingkat ketercayaan ya terhadap proses tadi dan juga tingkat jaringan kita akan kesulitan di daerah-daerah seperti wilayah pengundangan tengah Papua kemudian wilayah Kepelohan gitu jadi ini masih dalam kajian nah satu lagi tambahan bagaimana mengenai security-nya ya Mbak Dewani tadi bahwa seluruh aplikasi KPU ini sudah melakukan proses audit di BPPT karena BPPT punya kewenangan melakukan semacam proses audit dan pendaftaran terhadap seluruh sistem yang digunakan oleh Kementerian Lembaga jadi yang jadi dari sisi security kita sudah melakukan pengamanan ada backup server dan sebagainya ada DRC-nya dan seluruh instrumen atau infrastruktur terkait aplikasi ini mulai dari lisensinya atau pendaftarannya di BPPT sudah dilakukan oleh KB oke baik menarik satu lagi untuk penegasan tadi yang ada 16 daerah yang calon pasangannya cuma tinggal nah ini akan memberikan negensi-negensi biaya sampai berapa ketika pasangan tinggal belum kita begitu karena masih dalam proses ini pada saat tanggung jawaban akhir di MPHD ini kalau sisa akan dikembalikan berapa yang lain kalau perhitungannya perpasangan itu butuhkan biaya kemudian kita bicara perpasangan karena komponen biayanya adalah komponen biaya ini kan ada honor badan ekor yang terbesar jadi baik pasangan calonnya satu atau dua ini mungkin tidak terlalu signifikan efisensinya karena cuma DPF-nya sama petugas pantalim atau PPTB-nya juga sama begitu baik bapak-ibu rekan-rekan media kita berikan aplos dulu kepada narasumber kita dan sebagai penutup formal kita tidak lanjutkan tanya-jawab kami persilahkan dari Pak Harimurti untuk menyampaikan satu dua kalimat tentang harapannya pada pilkada 27 nanti jadi secara berita nanti kami persilahkan 1-2 kalimat saja Pak baik saya kira 1-2 kalimat ya mudah-mudahan aman dan jampai aman Pak Rikman saya mengingatkan untuk kita semua ini pesta demokrasi untuk kemaslahan bangsa negara kalau pesta aku happy jadi kita memilih pemimpin yang baik untuk kita ke depan bukan karena suka tidak suka bukan karena golongan-golongan tapi untuk Indonesia ke depan untuk masyarakat semuanya jadi hati-hati dalam memilih salah memilih kita sengsara ke depan baik dan yang penting happy ya Pak silahkan betul terima kasih jadi kami tentunya WPU mengharapkan bahwa ini jadi bagian dari demokrasi jadi kita ini adalah salah satu negara yang besar kami berharap pemilih ini mempunyai kegaulatan terhadap akibinya sendiri dan salah satu Teklan KPU adalah pemilih berdaulat negara buat kami berharap para pemilih dapat menyaring informasi apapun juga yang diterima dan punya kemauan untuk kemudian mengklarifikasi sehingga apakah pilihan itu adalah kedaulatan dari pertimbangan dan pemikiran pikirannya sendiri bukan karena pengaruh informasi hoax kemudian politik uang dan sebagainya tapi kegaulatan ada di tangan kita bagi pemilih ini baik terima kasih berikutnya Pak Prof Sudan untuk semua pasangan calon untuk semua parpol pendukung paslon masyarakat pendukung ada satu sikap dalam kompetisi yaitu siap kalah dan siap beranak bagi yang menang tidak boleh mengekspresikan secara berlebihan dan yang bagi yang kalah ibarat pertandingan piara dunia latihan lagi untuk bertanding lagi lima tahun yang akan datang jadi siap kalah siap kalah terima kasih silahkan Pak jadi terima kasih bahwa wakil keadaan ini kan dilaksanakan dalam meranggap pesta rakyat jadi bagi kepentingan rakyat jangan lagi jawabannya oleh kepentingan tertentu dan juga saya mengharapkan bahwa wakil keadaan ini dapat dilaksan secara aman nyaman jujur adil dan berkualitas tentunya bagi kepentingan rakyat yang ada di daerahnya masing-masing baik terima kasih Pak Dedy dan saya tutup forum Merdeka Barat 9 ini dengan ucapan sholat tahajud itu jam 3 menunggu subuh Quran dibaca jangan ribut karena pelengkanda ingat kita satu bendera Indonesia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih telah menonton!